Halo ko friends, untuk mengerjakan soal ini kita bisa langsung mengkuadratkan kedua ruas ya. Oke, ini akan menjadi mutlak dari 2x plus 5, ini kita kuadratkan, kemudian ini kurang dari atau sama dengan mutlak dari 2x min 3, ini kita kuadratkan juga. Nah, nanti ini akan menjadi 2x plus 5 kuadrat, kemudian kurang dari atau sama dengan 2x min 3 kuadrat. Nah, kemudian ini bisa pindah ruas ya, ini menjadi 2x plus 5 kuadrat, kemudian ini dikurang dengan 2x min 3 kuadrat, ini kurang dari atau sama dengan 0. Oke, kemudian di sini kita tahu jika ada a kuadrat, kemudian dikurang dengan b kuadrat, maka itu akan sama dengan a plus b dikali dengan a min b. Oke, nah di sini kita lihat ini polanya sama ya, a kuadrat dikurang dengan b kuadrat, nah di sini yang menjadi a itu adalah 2x plus 5, dan yang menjadi b itu adalah 2x min 3. Oke, maka nanti ini akan menjadi 2x plus 5, kemudian ditambah dengan 2x min 3, kemudian dikali dengan 2x plus 5, kemudian dikurang dengan 2x min 3. Oke, nah ini kurang dari atau sama dengan 0. Oke, nah 2x tambah 2x itu adalah 4x, kemudian 5 dikurang 3 itu adalah 2, berarti di sini ditambah dengan 2, kemudian dikali dengan 2x, dikurang dengan 2x itu 0 ya, kemudian 5 ditambah, karena di sini minus kali minus itu positif, berarti 5 tambah 3 itu adalah 8. Nah ini kurang dari atau sama dengan 0. Oke, nah kemudian di sini untuk pembuat 0-nya itu adalah 4x tambah 2 sama dengan 0. Oke, berarti x-nya itu adalah minus 2 per 4 atau minus 1 per 2. Oke, ini adalah pembuat 0. Oke, nah kemudian kita buat garis bilangannya. Oke, kita buat seperti ini, nah yang pertama itu ada minus setengah. Oke, ini kita gambar dengan bulatan penuh, karena yang diminta itu adalah yang kurang dari atau sama dengan ya, ada sama dengannya. Oke, nah jika tidak ada sama dengannya itu kita gambarnya hanya dengan bulatan kosong. Oke, nah kemudian di sini kita ambil yang di sebelah kanan minus setengah, itu adalah misalkan kita ambil 0 ya. Oke, kita ambil 0, berarti kemudian kita masukkan ke sini, nanti dia akan menghasilkan bilangan negatif atau positif. Oke, kemudian berarti 0, berarti 4x0 itu adalah 0, sisa 2, 2x8 itu adalah 16 ya, berarti di sini positif. Nah, kemudian di sini misalkan kita ambil angka minus 1. Oke, minus 1 berarti minus 4 ditambah 2, itu adalah minus 2 dikali 8 adalah minus 16, sehingga di sini adalah negatif. Nah, karena yang diminta itu adalah yang kurang dari atau sama dengan 0, berarti kita ambil yang negatif ya. Kita ambil yang di sini, oke, sehingga ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Oke, himpunan penyelesaian atau HP-nya berarti itu adalah x di mana x-nya itu kurang dari atau sama dengan minus setengah, kemudian di sini x-nya merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Oke, baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!